Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hatana lihada Wama kunna linah tatia Lawla an hatanallah Allahumma salli wa sallim ana sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel Dan sahabat youtube dimanapun anda berada Senang sekali bisa bertemu kembali Dengan saudara saudaraku semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri kenikmatan sehat itu Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti Sunnah-sunnahnya Selanjutnya Izinkanlah kami untuk berbagi Tentang kabar gembira dari Rasulullah Yang ingin kami sampaikan Kepada saudara-saudara kesemuanya Adapun judul video kali ini adalah Jika baca dua surat ini saat duha Maka Allah akan menolongmu dan meridui apapun hajatmu Itu sungguh suatu keinginan yang selalu diimbikan oleh semua orang muslim dan orang mu'min Hajat terkabul Doa dikabulkan Dan juga diberi pahala yang setimpal dari Allah SWT Salat duha memang Salat duha memang satu Satu amalan rutin bagi orang yang suka bertawabat Karena orang yang mau menjalankan Salat hajat adalah orang-orang yang senang bertawabat Dan tentu Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu mengerjakan salat duha Apalagi jika kita salat duha Dengan membaca surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca Yaitu Ada dua surat yang agak panjang Namun ini surat ini sungguh sangat luar biasa manfaatnya jika dibaca Dan memang dianjurkan untuk dibaca saat kita melaksanakan salat duha Ada pun surat yang pertama setelah kita membaca Al-Fatihah Ada surat yang sangat luar biasa manfaatnya Bagi orang yang selalu kekurangan taufik Allah Atau pertolongan Allah Kepada kita Maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah Jika kita rutin membaca surat ini di dalam surat duha kita Setelah selesai membaca Al-Fatihah Yaitu surat Assamsi Orang yang sedikit mendapatkan pertolongan Allah Atau taufik Allah Agar memperbanyak membaca surat Assamsi Baik ketika di dalam surat maupun di luar surat Sementara yang terbaik membaca surat Assamsi adalah ketika kita dalam keadaan surat Karena pahalanya membaca surat Al-Quran Dalam keadaan surat dan berdiri Pahalanya akan hitung dari satu huruf itu Menjadi pahala yang berlipat-lipat Daripada jika kita membaca surat Assamsi di luar surat Yang kedua yang dianjurkan di rokaat kedua ketika kita selesai membaca Al-Fatihah Kita dianjurkan untuk membaca surat Wadduha Mengapa demikian? Karena orang yang ingin mendapatkan ridho dari Nabi Dan dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar membaca surat Wadduha Diriwayatkan dari Nabi Muhammad S.A.W Siapa saja yang membaca surat Adduha Maka Allah akan menjadikannya orang Yang diridhoi oleh Nabi Untuk diberikan safaat kepadanya Sepuluh kebaikan Allah mencarat kebaikan untuknya Yaitu orang yang suka Surat dan luka dengan membaca Wadduha ini Sebanyak anak yatim Dan orang-orang yang meminta-minta Itu banyaknya pahala Hal ini disampaikan oleh Nasiruddin As-Sairozi Al-Baydowi Di dalam kitab As-Rorud Tangzil Wal As-Rorud Ta'wil Juz 5 halaman 230 Jadi sudah jelas bahwa Jika kita sudah mampu membaca Dan hafal dari dua surat ini Maka sebaiknya Anda membaca Surat As-Samsi dan Wadduha Yaitu setelah membaca Al-Fatihah Di rukat pertama dan Di rukat kedua Setelah Al-Fatihah membaca Wadduha Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Pengetahuan ini Pengertian ini Menambah ketebalan keimanan kita Untuk selalu membaca Surat As-Samsi dan Wadduha Ketika kita sholat Dhuha Demikian yang dapat kami sampaikan Ada kekurangan kekhilapan Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq wal hidayah wal yunayah Wal barukah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!